Cross-Cultural Institute kali ini ingin mengupas soal budaya penonton atau budaya menonton wayang kulit. Dari aspek hasil yang didapat setelah kita nonton wayang kulit ini, tapi dari aspek filosofinya. Sebelum membahas, saya ajak Anda untuk melihat bagaimana penonton yang ada di belakang hidalang seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anda melihat bahwa semua penonton yang ada di belakang hidalang. Penonton adalah rakyat jelata yang bisa menikmati performa wayang kulit justru di belakang hidalang. Sementara yang di belakang hidalang ini, silakan simak. Yang dibalik layar dalang adalah mereka para VVIV. Sangat penting. Kalau presiden nonton, di situ. Kalau gubernur nonton, di situ. Kalau bupati wali kota nonton, di situ di balik layar itu. Siapa saja yang dianggap paling tokoh penting terpandang, maka nontonnya di balik layar. Nah, apa sih yang menarik dari situasi seperti ini? Antara rakyat di belakang dalang dan pejabat, para tokoh, para VVIV ada di balik layar dalang. Ini dua sisi yang menarik. Pada sisi lain saya ingin menjelaskan, kalau ki dalang itu membawa wayang, maka apa yang ada di tangan kanannya adalah tokoh wayang yang berakhlak baik. Sedangkan tokoh wayang yang berakhlak buruk adalah ada di tangan kiri dalam. Baik, buruk. Ini dua tokoh wayang ini. Itu pakemnya seperti itu. Nah, yang menarik adalah rakyat yang menonton di belakang ki dalang, dia menonton berbagai macam warna, warni, wayang apa adanya. Sedangkan, para pejabat yang dibalik ki dalang, layar ki dalang itu, dia hanya menonton hitam putih saja. Dan, tokoh yang dimainkan oleh ki dalang, terbalik. Di mata para pejabat, VVAC itu justru yang kiri yang baik dan yang kanan yang buruk. Begitulah dua opini. Ketika rakyat mengungkapkan opininya, maka dia akan melihat berbagai macam warna-warni apa yang dia lihat, apa adanya. Seindah apa adanya. Tapi, ketika dia itu menjadi pejabat, menjadi orang penting, maka opininya menjadi hitam dan putih. Dan, seringkali terbalik melihat hal yang baik dan yang baik. Seringkali terbalik apa yang baik dan apa yang buruk. Seperti melihat figur wayang yang ada di tangan dalang itu. Kalau rakyat tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh dalang, ki dalang, tangan kanan, tokoh yang baik itu. Dan yang kiri, kalau penonton yang VVIP justru terbalik. Yang baik ada di sebelah kiri dan yang buruk ada di sebelah kanan. Dan dia hanya melihat single opinion. Black and white. Itu saja. Ini pelajaran yang bagus. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.